Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Berjumpa kembali bersama channel Pram TV Yang mana disini akan menemani anda Dan tentunya akan memberikan sinopsis Singkatan cerita sinetron cinta setelah cinta Dan pastinya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Baiklah kali ini dimana Mayang dan Setarla melihat kondisi Pondi Yang sangat mengkhawatirkan guys Mayang sedih dan terus menangisinya Melihat keadaan Pondi yang sedang terbaring tak sadarkan diri Dan lukanya sangat parah sampai dipasang pentilator guys Untuk membantu pernapasannya Setarla khawatir dengan papanya Melihat semua itu guys Setarla takut kehilangan Pondi papanya Yang disayanginya yang selalu ada menemani Setarla Dari apapun dan harus melihat keadaan yang mengkhawatirkan kali ini guys Mayang pun demikian Dan Setarla menenangkan Mayang mamahnya Dan Setarla sampai lupa untuk menghubungi Arya Dan memberi tahu keberadaannya Dan membaca chat dari Arya Yang mana menasehati Setarla Demi anak yang dikandungnya Dan Arya khawatir kepada Arya Perduli terhadap Setarya Kali ini Setarla tersenyum membacanya guys Meski Arya selalu dingin terhadapnya Tapi masih perhatian kepadanya Dan Setarla pamit menemani Arya Dan menemui Arya Dan Mayang mengizinkannya guys Lalu mereka keluar bersama-sama Agar Pondi tak terganggu perawatannya kali ini guys Kali ini Cynthia terpikir kejadian Pondi Yang membuat segitu parahnya Dan ingin tahu Dan menanyakan kepada Niko Lalu Niko menceritakan yang dia ketahui dari suster tersebut guys Dan Mayang pun keluar dan ikut mendengarkan pembicaraan mereka Juga Setarla, Elpa dan yang lainnya Baiklah sebelum kita lanjutkan ceritanya Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya guys Agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita Oke guys kita lanjutkan kembali ceritanya Tentang kendaraan motor yang membuat kecelakaan Pondi Ben dan Hardiman pun mendengarkannya Dan Hardiman seakan tak percaya Padahal guys baru saja bersama-sama dengan dirinya Juga termasuk Mayang saat itu Mayang heran Kepada Pondi selama ini Kemana pun selalu mengendarai mobil Bukan motor Dan tak pernah mempunyai motor tersebut Dan kali ini Motor siapa Yang dikendarai Pondi Dan ini sangat mencurigakan Dan menyarankan Agar semuanya mencari tahu Tentang motor tersebut Dan pergi untuk mengeceknya guys Lalu kali ini Setarlah pamit pada Mayang Untuk mencari tahu Kejadiannya dan semuanya pun Pamit guys Juga yang lainnya Kepada Mayang Hardiman dan pembantu yang lainnya pun pamit Setiba di lokasi Setarlah kaget Dan terkejut Bahwa kendaraan itu Yang dilihatnya saat hendak Pulang ke rumah bersama Johnny dan yang lainnya Lalu Cynthia sedih melihat motor itu Dan sangat parah guys Dan Ben berpikir Untuk mencari tahu Tentang motor itu Dan Yang mengejarnya Sintia memarahi Niko saat ini Dan Niko diam saja Karena Niko pun tak mau seperti ini Ataupun dia tidak tahu bakal seperti ini Dan Ben akan mengerahkan anak buahnya Menyelidiki tentang kejadian ini Lalu Niko kesal Mendengarnya guys Seakan-akan Ben hanya sekedar carmuk saja ya Ben akan membantu Atau membongkar Dalang kecelakaan ini Apa ini Kecelakaan tidak sengaja Atau direncanakan Oleh seseorang Lalu Niko Keheranan Dan setarlah pun demikian Apa ada sesuatu Dengan semua ini Oke guys Baiklah saya rasa cukup Sampai disini dulu Ceritanya Tonton terus Selanjutannya Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa